orang nge-develop jaringan itu hanya sekedar colok kabel kemudian pakai perangkat yang yaudahlah semampunya ini dengan harga sekian gitu ya tapi pengen semuanya lancar gitu loh menampakkan hasil sebaik-baiknya tapi pas kita lakukan pengujian, kita testing ternyata memang banyak banget betul-betul sekali itu dari mana aja tuh kejadian oke, kalau yang terang ditangani mungkin cukup banyak ya tapi yang paling rame itu adalah kasus kemarin slot yang nyerang ini ya itu luar biasa sekali ya bahwa pada satu waktu itu banyak sekali server yang terkena serangan sehingga servernya gak masalah tampilan aplikasinya masih jalan aplikasinya masih running tapi kalau kita lihat ada beberapa directory yang berubah jadi slot bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar kita punya konten baru nih di channel Dedy Karyansha yaitu tentang ngobrol bareng lah ya atau ngobrol santai bareng salah satu rekan saya yang sudah lama berguluh di bidang IT dan juga cyber security sebenarnya jadi sebenarnya rekan saya ini juga partner ya partner di pekerjaan partner di kampus juga partner di bidang liburan kita akan membahas tentang sekitar security di infrastruktur IT atau teknologi kemudian juga di bidang mungkin kita singgung-singgung juga masalah IoT mungkin pokoknya sekitar sekitar itu saja yang terutama di security nanti kita akan juga galing-galing nah sudah hadir nanti ya di sebelah kiri saya mas Fadli halo mas halo jadi kita mulai nih ngobrolan kita ya mulai akhir pekan kali ini jadi teman-teman sana biar ada hiburan biar ada apa ya Islam sambil belajar lah ya sambil belajar melihat pengalaman-pengalaman di luar atau di industri seperti apa ya salah satunya mas Fadli ini adalah salah satu profesional profesional di bidang IT dan juga di bidang security oke mas Fadli gimana nih kabarnya alhamdulillah baik sehat ya sehat by the way untuk informasi kepada teman-teman semua sekarang kita take-nya ini di tempatnya mas Fadli di daerah Lembang dan lumayan udah lumayan dingin banget nih tapi gak apa-apa seru artinya kita akan coba masuk ke pembahasan yang lebih mantap lah ya betul-betul oke yaudah mas sekarang kerjanya aman alhamdulillah lancar semua eh kerjanya di bidang apa aja sih mas kalau boleh tau kalau saya fokusnya di aplikasi terus di jasa juga di cyber security di network bagaimana melakukan pengetesan terhadap jaringan salah satunya fokusnya untuk mengetahui titik-titik dimana terjadi bottleneck terhadap infrastruktur seperti itu ya karena kan kalau beberapa kasus ya beberapa kasus yang pernah kita tangani itu orang nge-develop jaringan itu hanya sekedar colok kabel betul-betul kemudian pakai itu apa pakai perangkat yang yaudahlah semampunya ini dengan harga sekian gitu ya ya-ya-ya betul tapi pengen semuanya lancar gitu loh menampakkan hasil sebaik-baik tapi pas kita lakukan pengujian kita testing ternyata memang banyak banget bottleneck betul sekali itu dari mana aja tuh mas kira-kira kejadian bottleneck itu ya pertama yang paling sering dari bottleneck itu adalah apa ya bahasanya dari sisi perangkat jaringan ya baik itu dari hub atau dari switch bisa juga dari kabel kabel permarau bahkan ada kasus-kasus bisa jadi kabelnya bagus hanya masalah gagal krimping jadi gagal krimping speednya jadi turun hanya 100 mbps atau hanya jadi turun 10 mbps setelah dikrimping ulang dengan kabel yang sama dengan peralatan yang sama speednya bisa langsung naik jadi 100 jadi 1 giga walaupun kabelnya pakai yang gig iya kabelnya sudah pakai cat 6 kepalanya pakai cat 5e seperti biasa tapi waktu krimping ada yang tidak nyentuh mungkin ujungnya jadi dia transmitnya tidak bisa full hanya terdeteksi 10 mbps dan itu beberapa kali terjadi makanya di beberapa kasus user daripada ngekrimping sendiri lebih baik mereka beli yang sudah langsung jadi sehingga sudah pasti kualitasnya terjamin seperti itu tapi kalau misalkan beli langsung jadi kan berarti harus tahu kan jalan yang berapa itu salah satu kelemahannya terutama pas kita tarik kita belum tahu medannya harus belok-belok segala macam tapi kita beli 15 meter ternyata pas ngikutin ruangan tidak nyansai ujung-ujungnya ya disambung kadang-kadang sambungannya itu yang bikin bermasalah bermasalah juga betul itu dari kabel kan kasusnya dari kabel kalau dari perangkat kalau dari perangkat biasanya ada dua kalau perangkatnya dia unmanage berarti salah user belinya user yang misalkan belinya ah udah yang penting nyambung aja akhirnya dia beli cuma 10-100 berarti kecepatannya cuma disupport 10-100 Mbps kalau peralatannya manage bisa jadi usernya gak aware bahwa dia bisa set linknya itu di 1 Gbps tapi dia biarkan jadi auto negotiation sehingga linknya hanya kebuka misalnya 100 Mbps tapi kalau peralatannya dua-duanya 1 gig 1 gig seharusnya linknya juga terbuka 1 gig harusnya ya betul tapi ya itu harus dipantau kan kadang-kadang kita malas memantau hal-hal seperti itu ya paling yang penting pada saat colok kabel lampunya sudah nyala oke ping oke gitu ya ping oke beres nanti ketika user pake kok ini lemot ini gak pernah nyampe 100 cuma dapat 90 something nah udah pasti kabelnya atau perangkatnya running di 100 Mbps dari sisi konfigurasi perangkat benar gak ya konfigurasi perangkat sih seharusnya kalau yang unmanage kan gak bisa iya gak bisa dimanage kalau yang manage seharusnya by default dia udah running di auto negotiation auto negotiation itu berarti dia bisa 10, 100, 1000 tergantung dari partnernya makanya istilahnya ada partner advertising sama link advertising makanya berapa jadi dia akan nge-mix mana yang cocok nih apakah 1 Mbps full duplex apakah 100 Mbps half duplex dan lain sebagainya itu ya itu ya kasus-kasus yang banyak kita temuin ya betul selain battle neck itu ada lagi gak kira-kira biasanya sih kelebihan kejadian-kejadian lainnya adalah di perangkat jadi bandwidth disini sudah besar 1 Giga switchnya turun dari ISP nya sudah 1 Giga masuk switch switchnya masih gigabit masuk switch lagi gigabit masuk switch lagi mulai 100 Mbps ke akses poinnya yang mohon maaf kapasitasnya dia cuma maksimal 100 Mbps jadi ya mau kecepatan internet sebesar apapun gak akan bisa ketarik sampai di titik terjauhnya atau titik terujungnya itulah yang membedakan kadang-kadang kan banyak visor kita juga nanya tangan Fadli kenapa harus beli yang 2 juta 3 juta ya kan kenapa gak beli yang 300 ribuan aja nah salah satunya adalah ini mencegah itu betul si akses poinnya itu tidak mampu mendeliver speed dengan kecepatan yang tinggi seperti itu ya balik lagi sebenarnya harusnya lihat spesifikasinya ya kan iya sih sebenarnya kalau misalkan ya tarolah misalkan contohnya di kampus jaringan kampus atau kampus lokal misalkan itu kan pengguna mahasiswanya aja udah mungkin udah seribu ya di atas seribu lah belum lagi staff belum lagi dosen segala macam kalau masih pakai perangkat-perangkat yang tadi misalkan betul 300 ribu 400 ribu bottleneck plastik dijamin istilahnya dengan alat yang 300 ribu 400 ribu banyak mahasiswa connect bisa hidup aja itu sudah syukur kita belum ngomongin transmit data bahwa banyak user connect dalam satu akses poin dan berhasil masuk itu aja sudah keajaiban dulu di atas 25 user biasanya sudah mulai goyang nanti udah 30 tuh ya tadi mungkin ya kuat-kuatan amal ibadah siapa yang paling kuat betul nah itu dia karena memang bukan berarti gak bisa dipakai perangkat-perangkat yang 200 ribu bukan untuk sekelas rumahan ya itu masih oke lah masih justru kita sarankan disana tapi kalau udah korporat udah di kampus ya mau gak mau itu walaupun routernya yang ratusan juta pun bawahnya masih level aksesnya masih yang seperti itu pasti akan terjadi bottleneck pasti oke itu dari ini ya apa namanya urutannya gitu ya nah saya punya kasus gini kemarin itu saya pernah nyeting jaringan jaringan kantor tapi kantornya gak terlalu besar jumlah pegawainya itu kurang lebih 15 14 an 14 nah dia pakai dari ISP itu lumayan gede status NBPS terus saya pakai salah satu alat mikrotik lah ya mikrotik yang RB951 2ND kalau misalnya saya coba konfigurasi disana sudah benar semua konfigurasi masalah mongrelnya masalah nutnya sudah oke dipingsing sudah oke nah cuman saya gak tahu pas saya cek speed test dari klien padahal gak ada yang pakai itu cuman 30 Mbps wifi wifi bukan kabel wifi nya yang include dari mikrotik nya pernah ngalamin gak itu salah konfigurasinya atau memang spek perangkatnya itu gak support speed sebesar itu sebenarnya kalau yang 951 harusnya bisa tembus kok kalau hanya 100 Mbps kemungkinan terbesar adalah kalau wireless itu masalah di ininya apa namanya bukan seri kalau di seri terbaru itu ada namanya wifi 6 atau AX nah kalau itu harus dicek dulu makanya kalau di saya boleh sarankan di wifi sekarang itu kalau bisa jangan mulai dari B lagi betul kita lock aja di G atau N atau jadi GN only atau G only atau N only kalau ada B lalu perangkat wireless kita juga terkoneksi nanti dia akan mencari sebenarnya kapasitasnya sama kayak tadi kalau kita ngomongin kabel anda bisa ngobrol dengan kecepatan berapa disini bisa ngobrol dengan kecepatan berapa nanti baru dia akan saling ngobrol nah by default biasanya yang bawah itu nanti yang akan terpilih yang paling bawah yang lambat nah nanti tergantung komunikasinya makanya kan tergantung jarak kalau wireless itu banyak parameternya tergantung jarak tergantung baterai kalau dia lagi pakai baterai pada saat mau dia hemat baterai dia akan menurunkan kan salah satu kualitasnya wifi nya diturunkan agar dia bisa lebih bertahan bisa bertahan lama lah kalau habis tertentu makanya kalau setting wireless usahakan kalau di 2.4 GN kalau di 5 GHz AC sama AX kalau tidak support yang lainnya udah jangan yang A kan udah jadul banget tuh sama yang B udah jadul banget jadi kita lihat aja nih kita mungkin bisa tampilkan nanti ininya grafik kecepatannya per masing-masing frekuensi nanti akan bisa terlihat di B itu maksimal berapa di G itu maksimal berapa biasanya masalahnya disana oke oke apalagi tadi kasusnya belum ada user lain belum sendiri tapi tapi gak dicobain pakai kabel kabel kalau dari kabel tembusnya itu di bawah 100 sih berarti kurang lebih 80-an masih 80-an masih gede nah cuman masalahnya kan semua pegawai disana itu pengennya wireless semua betul ya kejadiannya kayak gitu jadi pas dicek kenyataan loh 30 kok dapetnya 30 gitu udah dicek mikrotiknya CPU loadnya aman aman resourcenya semuanya aman gak sampai 20% malah 8% gitu kalau misalkan tinggi resourcenya kan bisa ngaruh juga kan betul kualitas performance-nya ini mah gak resourcenya aman ini pusing ini masalahnya masalahnya betul saya masih ingat sih pas aktifin si wirelessnya itu ada pilihannya betul ada BGN ada GN semua aja betul gak kepikiran bisa nah nanti bisa jadi kita di sesi yang lain kita coba bikin mini project kecil-kecilannya disini kita kasih kabel 100 Mbps kan masuk ke alatnya kita cek kalau B itu maksimum berapa sih dengan gadget yang saat ini kita punya nariknya berapa kalau G maksimum berapa kalau N jadi yang kita bicarakan bukan hanya sebatas diskusi tapi benar-benar kita cobain langsung kita buktikan langsung itu teman-teman mau gak kita langsung cobain nih biar teman-teman juga kadang-kadang kan kalau hanya sekedar ngobrol ini kan gak kebayang betul tapi nanti kita coba next session maksudnya bukan next session nanti episode berikutnya kita coba bahas satu topik tentang mungkin bicara dari sisi QS yang mana? yang kita bicara sekarang itu yang untuk ngetes kualitas itu kan masuknya ke QS itu salah satunya kita akan lihat juga kecepatan transmit dari masing-masing ini tadi ya bukan seri bahasanya frekuensi bukan juga tuh saya lupa istilahnya yang GN itu ya betul kalau teman-teman tahu tulis ya di kolom komentar ya lupa tuh malah istilahnya apa ya kalau sekarang kan AX yang paling tinggi makanya WIFI 6 udah ada 6E lagi nanti kita juga ada beberapa perangkat yang WIFI 6 nanti kita bisa uji coba nih terus kita kan bisa juga bandingkan cuman gak nanti saya coba cari alatnya dulu ada juga banyak yang nanya sebenarnya Pak sebenarnya yang paling bagus itu WIFI yang gak ada antenanya atau yang antenanya cabang kayak yang ASUS yang ada yang gonyok tuh 6-8 gitu ya 6-8 tuh sebenarnya yang bagus yang mana sih Pak nah nanti sebenarnya kita coba bahas lagi kita langsung diptikan aja mana yang paling bagus sebenarnya sih lihat speed internetnya juga iya sih sebenarnya tapi bisa kita bikin ini aja nanti kita bikin bandwidth test lokal oke dari satu PC misalnya ke PC lain atau ke komputer kita lihat tembusnya berapa oke seru nanti ya jadi obrolan kita kali ini ya kita akan banyak bahas jadi kalau teman-teman mungkin juga punya request ya Pak boleh boleh aja tulis di kolom komentar nanti kita coba kita akan diskusikan ya terkait dengan tadi ya tentang jaringan tentang infrastruktur tentang security kita akan coba bahas oke terus terkait ini mas tadi kan kita bicara dari sisi pengujian dari jaringannya nah pernah ada case-case yang lain nggak terkait dengan keamanan misalkan keamanan baik keamanan aplikasi ataupun keamanan server database segala macam yang pernah ditangani sama Mas Fadri oke kalau yang pernah ditangani mungkin cukup banyak ya tapi yang paling rame itu adalah kasus kemarin slot yang nyerang ini ya itu luar biasa sekali ya bahwa pada satu waktu itu banyak sekali server yang terkena serangan sehingga servernya nggak masalah tampilan aplikasinya masih jalan aplikasinya masih running tapi kalau kita lihat ada beberapa directory yang berubah jadi tampilan slot itu ya betul jadi kalau kita ketik nama salah satu kampus salah dua kampus atau banyak kampus dan kita kasih kata-kata slot di belakangnya muncul semua tapi itu nggak nggak cuma kampus loh betul banyak website pemerintahan website di swasta juga itu muncul juga tapi nggak sebanyak di kampus ya biasanya itu yang kita coba telah itu kan yang belakangnya .ac.id ya betul itu asli pencarian itu hampir 200 page dulu itu saya masih ingat tuh pas kita apa namanya filter ya pencarian di google itu kan 200 ribu halaman yang sudah kena kena betul nah itu pas kita coba identifikasi itu dia lewat mana ya kalau kita identifikasi dari kasus yang kampus ya kampus itu memang istilahnya gini ada satu username dan password yang di share waktu itu secara umum yang dipakai oleh seluruh kampus di Indonesia jadi aplikasi ini diserahkan kepada universitas untuk menginstal di setiap universitas oke nah di dalam panduan teknisnya itu disertakan username dan password defaultnya sehingga ya penyerangnya dengan mudah tinggal scanning aplikasi yang berjalan dengan tipe seperti itu dengan username dan password yang sudah diberikan secara otomatis ya semuanya kena tapi anehnya di beberapa kasus setelah diganti password masih kena juga karena ternyata dia sudah menyiapkan banyak backdoor pas pertama kali dia masuk itu ya masuk dia udah menyiapin kan semuanya terjaga-jaga supaya kalau admin yang merubah password betul dia masih punya password betul dia bikin file backdoor sendiri dia bikin user dengan nama system yang kemarin ya kita cek SIS ya Indonesia banget ini Indonesia banget ini terus ada user apa lagi kemarin itu ada beberapa user lah ada fan ada macem-macem lah yang mereka memang buat untuk jalan mereka bisa masuk itu berarti kemarin itu kita sudah coba hapus ya user-user itu kan dan sampai sekarang pas kita cek di salah satu kampus itu udah gak ada lagi tuh sampai sekarang gitu ya karena memang udah kita tutup tuh backdoor-nya segala macam ya cuman di tempat-tempat lain sampai sekarang kita cek masih ada masih jalan gak tau usernya gak tau biasanya biasanya ya usernya gak tau karena si hikernya ini dia tidak melakukan perusakan terhadap website aslinya yang bikin jago nih yang bikin gak tower kan itu istilahnya gini kita punya rumah nah dia tuh masuk ke dalam rumah kita gak ngerusak rumah jadi kita sebagai owner tuh gak tau bahwa ada orang lain di dalam rumah padahal dia bikin rumah tingkat di atasnya lantai 4 lantai 5 dikontrakin sama dia gitu nah itu yang luar biasanya ya bener hacker-hacker jaman sekarang bener-bener jago dan pinter-pinter sih sebenarnya mengelabui admin tapi kalau adminnya sebenarnya atau usernya itu proaktif sebenarnya sih gak ada masalah harusnya bisa kedetekkan harusnya karena cara pendeteksi yang terbaik adalah laporan dari user mas ini tapi nanti kenapa oh ya betul itu alarm paling kuat itu kita sudah pakai ADS kita sudah pakai APS segala macem firewall kan udah ada warning biasanya kan ya harusnya kan kita oh ada warning oke kalau di WA sama rektor mungkin itu tampilannya gak berubah nah langsung kita kerjap nah itu adalah memang mau gak mau user adalah alarm paling bagus sebetul apalagi sampai dia telpon wah main cerita itu nanti kacau ya itulah makanya buat mungkin bagi teman-teman yang pengelola website dimanapun lah ya itu ya mulai proaktif lah artinya hal-hal sepele mungkin tadi ya dia gak rusak dia juga mungkin gak ngambil data dia hanya nyimpen satu halaman cuman kan isinya judi itu yang bikin risinya itu ya mulai proaktif buat ngecek website-nya masing-masing secara berkala lah gitu kan baik seminggu sekali atau dua minggu sekali kalau ada alarm-alarm di sistem keamanannya juga ya harusnya bisa langsung cepat dicekkan tapi salah satu faktornya juga adalah SDM sebenarnya kalau SDM-nya memang sudah ada dedicated yang untuk melakukan rutinitas itu harusnya lebih cepat ketawa bukannya tebakin dia bukannya yang lu lagi lu lagi dia gitu ya server dia bikin aplikasi dia semuanya dia betul istilahnya superman jadi walaupun ada warning dari smartphone gak akan ngefek ya kecuali yang udah levelnya tadi rektor dektar yang paling susah apalagi kan kalau website-website misalkan seperti company profile-nya punya sekolah-sekolah yang mana mereka cuma pakai layanan pihak ketiga mereka nginstall open source misalkan seperti wordpress kecenderungan mereka hanya upload konten saja tapi lupa update engine-nya update plug-in-nya dimana ya kita tahu namanya open source ketika ada satu celah dan banyak penggunanya ya maka semua celah itu bisa dimanfaatkan sebesar-besar itu juga masukkan buat teman-teman yang pengelola nih kalau teman-teman pakai CMS seperti itu ya Drupal jumlah terus wordpress itu harus sering-sering update si engine-nya baik itu engine wordpress-nya Drupal-nya jumlahnya maupun plug-in-nya temanya kadang-kadang juga ada yang menjadi celah untuk masuk ke dalam sistem-systemnya bukan jelek ya yang namanya open source bukan masalah jelek cuman kitanya juga karena kan yang si pengembang open source-nya juga dapat info dari berbagai macam komunitas oh kita temuin celah ini sebenarnya lebih bagus open source itu bisa lebih cepat ketawannya cuman ketika ada patch yang muncul kita segera mungkin untuk melakukan patchnya oke seru nih obrolan kita di akhir pekan kali ini banyak banget sebenarnya yang pengen kita bahas tapi gak mungkin dalam satu kali ini nanti mungkin kita akan perutin buat obrolan-obrolan seperti ini buat teman-teman disini supaya teman-teman juga semakin menarik minatnya untuk belajar jaringan untuk belajar cyber security ya mudah-mudahan dengan adanya obrolan santai seperti ini banyak juga yang akan lebih aware ya betul tentang jaringan tentang juga terutama tentang security yang minimal di lingkungan kita di perusahaan kita atau di kampus kita itu mulai ditingkatkan untuk aman oke sekali lagi terima kasih mas Radli siap nanti siap lagi minggu depan kita gas lagi aman oke baik sebelum kita akhiri jangan lupa teman-teman subscribe channelnya Dodi Faryansyah dan klik lonceng sebelah kanan atas supaya episode-episode seperti ini tidak ketinggalan kita ketemu lagi di ngobrol santai berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton